Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Rusia dan Belarus memulai tahap kedua latihan nuklir non-strategis yang bertujuan untuk memastikan kedaulatan negara kesatuan Rusia dan Belarus. Rekaman latihan bersama kedua negara ini juga diunggah kemenahan Rusia di Telegram pada Kamis 25 Juli 2024. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menjelaskan bahwa latihan nuklir tersebut harus dipahami secara langsung dalam konteks pernyataan agresif baru-baru ini oleh politisi Barat tentang kesiapan dan niat mereka untuk mengerahkan pasukan NATO di Ukraina. Diketahui Rusia adalah negara kedua dalam sejarah yang memperoleh senjata nuklir. Sebagai negara nuklir yang bertanggung jawab, Rusia berjanji untuk menggunakan nuklir sebagai senjata terakhir dalam situasi kritis ketika kedaulatan dan keberlangsungan hidup nasional dipertaruhkan. Unit Rodal Distrik Militar Leningrad berlatih peluncuran elektronik proyektil bersenjata nuklir, sementara Angkatan Laut melakukan manuver di laut terbuka. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. ela ya. Mereka Contoh, defek ochi sırda terbuka. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton